Tempat tidur di Indonesia ada Rp389.000. Saya di awal tahun pernah bilang 30% dialokasikan ke COVID-19. Jadi sekarang kita baru konversi Rp80.000 terisi Rp60.000. Gue diusir dari kosan ketika gue mengalami COVID-19. Dan gue gak ada uang buat isoman yang berbayar. Mau keluar itu ke puskesmas bang. Gimana sih mau? Gimana mau mati di sini? Selamat malam pemirsa di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di tanah air. Ternyata temuan di lapangan banyak sekali pasien yang terpaksa isolasi mandiri. Bahkan lapor COVID-19 di atas sementara menunjukkan ada 400-an lebih pasien isoman yang dinyatakan meninggal dunia. Iya padahal kalau kita lihat sebenarnya memang rumah sakit sudah bahkan bor ya. Keternisian tempat tidur sudah hampir mencapai 100%. Sejumlah rumah sakit bahkan sudah diangka 100%. Kemudian tenaga medis juga sudah kewalahan. Andro, untuk menangani hal ini sehingga memang sebagian masyarakat harus isolasi mandiri. Tapi pertanyaannya bagaimana kepantauan dari fasilitas kesehatan untuk menjangkau mereka supaya kemudian kondisi kesehatan mereka terpantau? Itu yang harus dievaluasi di lapangan agar tidak ada lagi yang menjadi korban jiwa ketika mereka terpaksa memilih tinggal sendiri, merawat diri sendiri karena terpapar virus corona. Tidak hanya fasilitas kesehatan maupun tenaga medis saja tapi juga warga sekitar, keluarga juga harus tolong-menolong bantu-membantu, bahu-membahu. Ini juga yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang juga menyatakan bahwa ini adalah PR bersama. Ini adalah ujian besar bagi negara ini di mana kita semua masyarakat, pemerintah dan juga segala bentuk petugas dan juga pejabat juga harus saling bantu-membantu tolong-menolong. Kita dengarkan terlebih dahulu ini pernyataan langsung dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Penyebaran virus masih terus terjadi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Semua pihak harus berkolaborasi, bekerja sama, saling tolong-menolong, bergotong-royong untuk mengatasi ujian yang maha berhati ini. Itu pesan dari Presiden Joko Widodo yang harusnya dijalankan di lapangan. Dari tingkat terendah terlebih dahulu, di sirkel RTRW harusnya saudaritas saling tolong-menolong satu sama lain. Tapi ternyata ada kejadian pemirsa. Di Cilincing, Jakarta, seorang warga yang mendapatkan intimidasi dari tetangganya sendiri karena ternyata di dalam rumah tersebut ada yang sedang menjalani isolasi mandiri akibat COVID-19. Terima kasih telah menonton! Tidak ada obat di sini, mau gimana? Sungguh disayangkan ya bagaimana kemudian hal ini terjadi, warga yang seharusnya bahu-membahu saling menolong bahkan kemudian bisa saja memenuhi kebutuhan dari pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah justru melakukan hal sebaiknya. Tapi keesokan harinya, Andro, pihak polisi setempat atau posek di Cilincing ini kemudian datang mengecek langsung kondisi di lapangan dan juga memberikan contoh dan juga hal yang seharusnya dilakukan. Yaitu memberikan bantuan, sembako dan juga menanyakan apa kebutuhan dari pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri tersebut. Terima kasih telah menonton! Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu! Kami yakin kejadian serupa tidak hanya terjadi di Ibu Kota, tapi di Jabodetabek bahkan di luar Pulau Jawa dan juga Bali juga ada ditemukan hal tersebut. Di Bogor, Jawa Barat, pemirsa yang pertama pasien COVID-19 yang jelas terpapar. Kemudian ada juga Ibu Hamil yang statusnya positif, kabarnya ditolak oleh salah satu puskesmas. Bahkan terdengar ada suara seperti orang yang sedang karaoke di dalam puskesmas tersebut. Itu dia, meskipun yang bersangkutan sudah meminta maaf. Coba kita lihat terlebih dahulu video awalnya seperti apa ini. Terima kasih telah menonton! Nah, setelah viralnya video tersebut yang cukup disayangkan tentunya bagaimana tenaga medis yang harusnya kemudian memberikan pelayanan penuh sebagai garda terdepan, kemudian melakukan hal tersebut. Tapi permintaan maaf sudah dilayangkan. Sudah viral, sudah masif di media sosial, baru minta maafkan, Maria. Harusnya sebelum itu ya sudah, tindakannya tegas dan juga cepat di lapangan. Iya, tapi kemudian hal ini sudah dilakukan. Itikat baiklah dari pihak puskesmas antur dan juga pemirsa. Nah, sebenarnya banyak ya, kemudian bahkan ratusan masyarakat yang menjalani isolasi mandiri meninggal dunia di Indonesia. Ini fakta, datanya ada, kemudian pertanyaannya tanggung jawab siapa. Kita akan langsung bahas hal ini di meja catatan devokasi. Kita sambut langsung. Sudah dan langsung berkami yang sudah hadir di sini ada Dr. Eva Sridiada, selaku Ketua Dokter Indonesia Bersatu. Silahkan, dokter. Salam sehat, dokter. Assalamualaikum. Salam sehat, dokter Eva. Saya juga mengundang ada Bang Fadli Zon, anggota DPR Infraksi Partai Gerindra. Bang Fadli Zon, terima kasih banyak sudah hadir. Bang, sehat, Bang Fadli. Sebenarnya pemirsa banyak juga sederet kisah pilu dari para pasien yang menjalani isolasi mandiri. Kami juga melibatkan masyarakat, ini ada Mas Ade Abur yang merupakan kerabat pasien yang sempat merawat temannya sendiri yang sedang isoman. Meskipun dengan berat hati kami katakan, teman dari Mas Ade ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Berduka cita kami Mas Ade Abur, tapi Mas Ade, selamat malam Mas Ade. Selamat malam Mas Ade. Selamat malam Mas Andro, Mbak Maria. Mas Ade, bisa Anda ceritakan, Mas Ade, bagaimana ketika Anda berada di satu atap dengan teman Anda merawat ia yang sedang isoman? Mas Ade, berarti sempat merawat langsung teman Anda yang sedang positif COVID-19 ya, Mas? Bisa diceritakan awalnya, Mas? Iya, awalnya pada sekitar tanggal 25, teman saya ini ngeluh sakit demam. Nah, sampai 3 hari nggak sembuh-sembuh demamnya, akhirnya dari pihak kantor juga merekomendasikan untuk tes COVID-19 ini, Mbak. Kemudian, ya ternyata hasilnya awalnya tes swab antigen positif, dilanjutkan dengan PCR positif, akhirnya dia memutuskan untuk isolasi mandiri aja di rumah, karena dia nggak mau dirawat waktu itu, waktu pertama kali kejadian dia positif. Nah, tapi pada saat tanggal 25 itu saya telpon, saya tanya-tanya ke dia, dia bilang cuma demam biasa-demam biasa. Tapi saya selalu kontek-kontek kan, setiap hari saya kontekkan gimana-gimana, tanggal 1, baru akhirnya dia terbuka sama saya. Kata dia, hasil, dia ceknya tanggal 28, Mbak. Tanggal 28 dan tanggal 1 dia cerita, hasil, aku positif nih gitu. Wah, terus gimana? Saya mau tanya, terus gimana untuk pengobatan, untuk makan, untuk apa, segala macem? Saya tanya gitu. Terus dia bilang, oh alhamdulillah sih kalau buat makan dan obat-obatan, semua disupply full dari kantor. Cuman nggak kemakan katanya, makanan yang dikirim, apa dia nggak nafsu makan, pokoknya nggak pengen makan gitu. Mas Ade, tempat Mas Ade ini artinya hanya tinggal sendirian ya di apartemen tersebut? Iya, betul. Nah, karena dia nggak nafsu makan, terus saya tanya, kamu pengen makan apa? Pengen makan ini? Oh yaudah, kalau misalnya pengen makan apa, bilang aja. Nanti, biasanya saya anterin, kadang-kadang dia bilang pengen bubur ayam, saya anterin bubur ayam. Dia pengen dimasukin jengpol, pernah, akhirnya saya beliin jengpol. Terus, sebetulnya saya sama beberapa teman di sini juga ganti-gantian ngambil supply yang dikirim dari kantornya dia ke unitnya teman saya ini. Nah, sama dia sakit, pintu nggak pernah dikunci sih, jadi buat memudahkan. Jadi, setiap kita mau nganter supply, masuk. Awalnya kita gantung di pintu, terus dia bilang jangan gantung di pintu, saya nggak kuat buat ngambilnya, taruh di kasur aja, kata dia gitu kan. Mas Ade, apakah sempat membujuk teman Mas Ade ini, almarhum untuk ke puskesmas, untuk langsung berobat ke rumah sakit? Ada tidak Mas, ajakan ke sana? Sempat sih, cuma dia bilang nanti dulu, nanti dulu. Tapi, sehari sebelum, eh dua hari sebelum kami menemukan beliau, beliau ngomong sih ke saya, kayaknya pengen dirawat deh gitu katanya. Oke, kondisi terakhirnya memang seperti apa, Bas? Dan apakah ada informasi komorbit yang dimiliki oleh almarhum? Oh, kalau informasi itu nggak ada. Nggak ada, saya nggak dapat informasi seperti itu, Mbak Maria. Karena dia akhirnya udah ngerasain sendiri lemas, akhirnya hari Kamis, hari Kamis dua hari sebelum saya menemukan beliau, dia bilang sih pengen dirawat. Saya sempat pesimis waktu itu, aduh rumah sakit penuh cari di mana ya, kita coba cari dulu ya, saya bilang gitu. Nah, itu Kamis itu terakhir kali saya komunikasi sama beliau. Dan hari Jumat, hari Jumat, saya coba WA, saya coba telpon, nggak ngangkat-ngangkat, cuman karena saya ada kesibukan, ya saya lupa. Nah, hari Sabtu, masih nggak ngangkat juga, baru panik. Akhirnya saya, berdua sama temen saya, inisiatif buat ke kamarnya. Pas kita buka, loh kok dia nggak ada di tempat tidur, gitu. Ini gimana kok dia nggak ada di tempat tidur, apa dia pergi, apa dia udah ke rumah sakit. Tapi, suasana tempat tidurnya berantakan gitu sih. Terus, kata temen saya yang barengan sama saya yang ngecek itu, coba ke dalam, aku siapa tahu lagi di kamar mandi katanya kan. Akhirnya kita berantikan aja dengan pakai double masker, berbekal double masker sama hand sanitizer, kita masuk ke dalam. Terus, saya lanjut pelan-pelan, dan, aduh, saya kembali. Waktu itu saya temuin dia, saya nggak ada pikiran kalau dia udah nggak ada. Dia kebaring, jatuh dari tempat tidur, ke dalam posisi lagi mau buang air. Bahkan belum sempat pakai celana gitu, terus terguling ke samping, sampai kepalanya nyender. Saya ngeliat muka dia itu putih gitu, saya pikir, dia pingsan gitu kan. Saya udah mau datang buat ngambil, buat mengangkat, tapi sama temen saya diingetin, eh, nggak boleh ditegang, kita pakai prosedur. Akhirnya saya turun ke bawah, saya hubungi pihak sekuriti, sekuriti apartemen, udah, jadi pihak sekuriti apartemen, yang menghubungin Satgas COVID, pihak rumah sakit, kita nemuinnya jam 5, dan petugas ambulan, dan Satgas itu, petugas ambulan itu, baru datang jam 8 malam. Dan jam 8 malam itu, selama menunggu itu, kita masih was-was, aduh, jangan-jangan dia masih ada, jangan-jangan dia masih ada, harusnya kita langsung tolong, langsung apa gitu. Tapi kita dilarang buat, kontak langsung sama beliau. Baik, Mas Ade, itu kan selama proses menunggu ambulan datang, Mas Ade, kami yakin saat ini Mas Ade, sangat shock sekali, ketika melihat langsung, jasad dari teman Anda sendiri, kami yakin duka itu masih sangat mendalam, Mas Ade, tapi paling tidak Mas Ade. Dari waktu tunggu itu, apakah Mas Ade sempat menghubungi pihak keluarga, bertanya langsung, untuk memastikan memang, saat ini kondisi teman Anda, sudah tidak bernyawa? Saya sempat, saya hubungin semua temannya, teman kantornya, tempat kerjanya, saya hubungin, tapi saya nggak berani bilang, dia udah nggak ada, saya nggak berani nyimpulin dia, udah nggak ada, karena saya takut, apa ya, takut menimbulkan berita yang, udah kepanikan duluan, karena saya juga berharap, dia masih ada. Dan akhirnya, begitu petugas datang, dengan APD lengkap, naik ke atas, langsung periksa, periksa beliau, dan si petugas bilang, katanya beliau udah nggak ada, sejak sekitar 3 atau 4 jam yang lalu, dari perkiraan melihat, pendisi mayatnya. Mas Ade, dari mulai kemudian, Mas Ade, menemukan, teman Mas Ade, dalam kondisi tidak bernyawa tersebut, hingga kemudian menunggu, petugas datang, selang waktunya, waktu tunggu nya berapa lama, Mas Ade? Sekitar 3 jam, Pak. Sekitar 3 jam, itu dikarenakan, memang, pihak puskesmas, atau pihak petugas tempat, yang memang jaraknya jauh, atau alasan apa yang disampaikan? Saya juga kurang tahu sih, saya yang menghubungkan kan, kebetulan dari pihak security building, dari pihak pengelola building, karena kan udah saya serahkan ke pihak pengelola building, untuk pengurusan itu, katanya disuruh tunggu, disuruh tunggu, disuruh tunggu, gitu aja sih, nggak ada alasan, apa bilang keterlambatannya. Mas Ade, kalau dari penanganan yang Anda lihat, bagaimana? Tenaga medis yang datang, meskipun menunggu cukup lama, 3 jam? Ya, tenaga medis, cukup baik sih, pelayanannya begitu datang, pakai APD lengkap, langsung naik, dia meriksa dulu, perugas medisnya meriksa dulu, oh ternyata udah nggak ada, udah nggak ada, terus turun lagi, bawa, apa namanya, tandu, ya, tandu, naik lagi ke atas, dibungkus jenazahnya, jenazahnya, kayak jenazah-jenazah COVID lainnya, nah kita taunya, pas dia turun, baru di, kita kan nunggu di bawah, nggak berani di atas, nah pas di bawah itu, baru, kita ngomong sama petugasnya, ini udah nggak ada ya Pak, nggak boleh dilihat, udah nggak ada Mas, nggak boleh dilihat, karena memang protokol COVID-19, yang harus diterapkan begitu ya, Mas Ade, Mas Ade, iya, padahal semua keluarga, apa di situ, nungguin, pengen lihat buat akhir kali, tapi dilarang, ya, karena itu memang sudah protokolnya, seperti itu protapnya, Mas Ade kan yang menanggadi langsung, mengawasi, dan juga memberikan bantuan, terhadap teman Mas Ade, selama isoman ya, tahu tidak, obat-obatan apa saja, yang kemudian dikonsumsi oleh, teman Mas Ade, obat-obatan untuk, penanganan COVID-19, apakah juga kemudian, ia sempat minum, diberikan juga oleh, pihak kantor, maupun puskesemang setempat? Yang dari kantor, yang saya tahu sih, karena saya nganterin, ambil paket dia dari kantor, cuman vitamin aja sih, yang saya tahu, jadi kita gak ada asumsi, dia dalam kondisi parah, karena yang dikasih vitamin, vitamin, dan selama sakit, beliau juga gak pernah ngeluh-ngeluh, yang sakit-sakit banget gitu, kita video call dia, kelihatan masih, ya suaranya kayak orang, habis lari sih, cuman dia bilang, masih oke, masih oke. Yang dikeluhkan apa saja sih Mas, misalnya adakah sesak nafas, lemas, demam? Sesak nafas, demam, sama linu-linu gitu. Baik, mirip-mirip gejala COVID-19. Sekali lagi Mas Ade, kami turut berduka, Mas Ade, semoga dari Anda sebagai kerabat, kemudian keluarga, juga terus mendoakan, rekan Anda yang tinggal satu gedung. Terima kasih banyak Mas Ade Abur, sudah berbagi di catatan demokrasi, semoga ini menjadi gambaran, karena sesaat lagi pemirsa, kita akan mengajak Anda untuk mendengarkan, kisah-kisah pilu lainnya, para pasien, yang menjalani isolasi mandiri, di rumah. Tetap bersama kami di catatan demokrasi. Di studio catatan demokrasi, Dr. Eva, Bang Fadli Zon, kami juga akan mengundang tenaga ahli KSP, Bang Ali Mokhtaranggabalin, kita sama-sama menyimak terlebih dahulu, Bang. Ini kisah nyata dari para pasien isoma. Dan juga nanti kami juga akan hadirkan, Dr. Siti Nadia, selaku juru bicara vaksinasi, dari Kemenkes RI, tapi kita tahan dulu, kita ingin dengarkan terlebih dahulu, Bang Fadli Zon, dan juga Dr. Ida, karena bagaimana kemudian kondisi isolasi mandiri, kondisi masyarakat pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah ini cukup beragam. Kita dengarkan salah satu pasien yang juga saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, ada Mas Edwin di wilayah Jakarta. Mas Edwin, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Mas Edwin ini juga sempat menjalani isolasi mandiri, betul? Iya, betul, Mbak. Saya sempat menjalani isolasi mandiri. Oke, saat ini hasil terakhir PCR seperti apa, Mas Edwin? Alhamdulillah, hasil akhirnya kemarin saya di PCR dengan anak saya, Alhamdulillah negatif. Hanya istri masih positif, dan ibu juga masih positif. Ibu positif, bukan masih. Ibu positif, kakak saya positif. Baik, Mas Edwin, domisili yang ada di Depok, Jawa Barat, kami ingin dengar, Mas Edwin, kami juga turut berduka kabarnya adik Anda yang sama-sama terpapar COVID-19 dinyatakan meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Bisa cerita awalnya bagaimana, Mas Edwin? Tapi turut berduka, Mas Edwin. Ya, terima kasih, Mas Andro. Terima kasih, Mbak. Ya, awalnya begini, Mas Andro. Tanggal 21 Juni, tepatnya hari Senin sore, saya dengan istri memeriksakan kesehatan ke salah satu klinik di Kota Depok. Lalu, istri dinyatakan positif. Karena istri dinyatakan positif, saya juga dilakukan swipe juga. Dan ternyata hasilnya kami sama-sama positif. Hari Senin itu, malam kami pulang, saya berkoordinasi dengan warga, dengan Kepua RT, dengan Sekretaris Lingkungan RT. Kami memberitahukan, menginformasikan bahwa keadaan kami positif. Kami melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, karena posisinya, kami satu rumah dengan orang tua, dengan ibu yang notabene sudah kakinya patah ya. Jadi, beliau hanya duduk ikusi roda. Kemudian, adik kami, yang memang, almas rumah adik kami, yang memang kondisinya memang Down Syndrome atau keterbelakangan mental. Untuk ibu dan adik Mas Edwin ini sendiri, pada saat awal itu belum dilakukan swipe sama sekali, Mas. Belum tahu kondisinya terpapar atau tidak begitu ya? Oh, belum. Belum, Mbak. Sama sekali belum. Jadi, malam itu setelah kami dinyatakan positif, saya berkoordinasi dengan lingkungan. Kemudian, lingkungan meneruskan info saya positif ini ke RW, ke beberapa pejabat daerah, pejabat lingkungan. Saya juga melakukan, memberikan informasi kepada Kasabgas COVID-19 Kota Depok. Kemudian, dari Kasabgas COVID-19 Kota Depok, meneruskan ke Camat Pancoran Mas. Dari Camat Pancoran Mas, meneruskan kembali ke Pancoran Mas. Nah, setelah itu, karena kami tinggalnya satu atap, hanya beda pintu, beda tembok dengan orang tua, dengan ibu, dengan kata. Akhirnya, kami menutup akses yang biasanya ibu kita bisa berlalu-lalang, kita tutup aksesnya. Setelah itu, hari Selasa, setelah kita informasikan ke beberapa pejabat daerah, dari pihak Puskas Mas Pancoran Mas, menginformasikan, berkomunikasi melalui WhatsApp. Kira-kira bagaimana kondisi saya, kondisi keluarga saya, ada berapa anggota keluarga di sini. Lalu, setelah kami informasikan, kondisi, khususnya kondisi orang tua kami, ibu kami, yang tidak mungkin bisa kami bawa. Kemudian, adik kami yang down syndrome juga tidak mungkin kami bisa bawa. Kami memohon, agar pihak Puskas Mas bersedia memberikan waktunya untuk melakukan SPCR, atau sebagian lain-lain, kepada ibu kami di rumah. Nah, dari situ, kemudian mereka memberikan akses jawaban, Mbak, oke, kami akan cari waktu, lihat jadwal dahulu untuk melakukan kunjungan. Hasilnya? Nah, hari Kamis, tanggal 25, sebelumnya itu sudah ada hasil dari WhatsApp, bahwa ibu kami, adik kami, adik saya, kemudian anak saya, Adhiva, ini akan diminta untuk tes swab di Puskas Mas. Nah, sekali lagi, saya informasikan kepada pihak Puskas Mas, bahwa kondisi orang tua saya dan adik saya ini tidak mungkin bisa kami bawa. Nah, karena kondisinya tidak bisa kami bawa. Dan notabene memang Mas Edwin dan juga istri kan sedang positif COVID-19 juga kan, tidak bisa kemana-mana gitu ya? Iya, betul. Nah, hari Kamis itu saya terpaksa, terpaksa saya bawa anak saya ke kecamatan untuk mengikuti jadwal swab di Puskas Mas Kecamatan, Mbak. Nah, setelah di Puskas Mas itu, anak saya di swab, kemudian saya sempat bertanya kepada salah satu pihak medis. Mbak, kondisi orang tua saya, ibu saya, kondisinya tidak bisa berjalan. Kemudian adik saya, kondisinya Down Syndrome. Kami tidak mungkin membawa kemarin, Mbak. Itu sangat amat membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pertanyaannya bagaimana, Mas Adi, sampai akhirnya difasilitasi untuk menjalani tes COVID-19? Oh, gini Mas Sandro, setelah saya menyampaikan informasi seperti itu dari pihak Puskas Mas, memberikan jawaban. Oke, Pak, kami susun ini dulu ya, kami cari waktu dulu untuk kita lakukan kunjungan. Oke, setelah itu kami pulang, anak saya pulang dari situ pun, kita tidak dikasih obat. Saya bertanya, anak saya tidak tahu positif atau tidaknya, tapi kalau pulang dari sini tidak dikasih obat. Itu pertama. Kedua, hasil swab yang kita tunggu-tunggu itu tidak keluar-keluar. Kita hampir setiap hari tanya, bagaimana hasil swab anak saya? Sampai berapa hari menunggu hasil swab keluar itu, Mas? Itu tanggal 25, anak saya, tanggal 25 itu anak saya swab, kemudian tanggal 30 baru keluar, 5 hari. Waktu tumbuh 5 hari tersebut tidak ada komunikasi, pemantauan dari pihak Puskas Mas, obat-obatan, bagaimana, Mas? Enggak, enggak ada. Jadi, saat itu saya dengan isu juga bertanya, ini kok diva, apalagi sudah dinyatakan positif, kok enggak dikasih obat. Obat, sama sekali. Enggak dikasih obat, ya sudah. Akhirnya kita obat-obatan biasa saja yang apa adanya saja di rumah. Lalu, kondisi ini, ibu saya dengan adik saya mulai flu, batuk, panas, demam. Alhamdulillah, tetangga lingkungan di lingkungan tempat kami sangat banyak membantu kami, baik obat-obatan maupun kebutuhan sehari-harinya, Mbak. Mas Edwin, kami yakin kondisi ibu dan juga adik ketika terpapar gejalanya beda-beda. Kalau untuk adik Anda, Mas Edwin, mohon maaf, yang meninggal dunia ini, apakah memang drastis sekali menurun dari ketika hasil tes keluar atau baru diketahui setelah meninggal, Mas, hasil tes ini? Iya. Jadi gini, Mas Andro, adik saya itu sampai hari meninggalnya itu tidak dilakukan tes. Tidak ada tes, tidak ada obat. Pada permintaan untuk melakukan tes sudah disampaikan, ya? Sudah, dari awal sudah, Mbak. Kami sudah meminta, dari saya dinyatakan positif, istri saya positif, warga, perwakilan warga pun sudah meminta untuk dilakukan tes kepada ibu dengan adik saya khususnya. Tapi tidak ada jawaban. Lalu karena kondisi adik saya mulai sakit, meriang, batuk, panas, demam, nggak mau makan, ya kita kasih obat apa adanya. Masa obat adik, obat anak saya, obat kombi yang untuk anak-anak pun kami kasih minum. Kemudian obat-obat yang lainnya kita kasih minum. Seada-adaannya aja yang ada aja. Tapi Mas Edwin, kami masih belum bisa membayangkan di dalam satu rumah semua terpapar COVID-19, sampai dengan kondisi adik Anda meninggal dunia itu menanganinya bagaimana, Mas? Kalau memang tadi dari puskesmat sangat lambang, responnya juga lama sekali untuk pihak keluarga. Jadi apa tindakannya, Mas Edwin? Sehingga bisa dimakamkan sesuai dengan prosedurnya. Jadi begini, Mas Andro, hari Kamis malam itu puncak ya, Mas Andro. Puncak adik saya itu batuk-batuk, badannya panas. Itu kita nggak pernah menyakarlah, Mas Andro. Istilahnya begini, saya yang sakit, saya yang kena positif, kenapa adik saya yang harus nggak ada? Itu yang saya sesalkan. Hari Jumat pagi, jam 6, kurang lebih jam 6 pagi, ibu saya manggil adik saya, tapi nggak ada jawaban. Dan saya panik, saya masuk, saya terpaksa diobrak itu pintu, saya bangunkan, memang sudah nggak ada. Nah, dari saat itu, Mas Andro, kita hanya potong baju pakaian dan celana. Mohon maaf, adik saya masih mengenakan pampers. Itu hanya kita gotong dari kamar, ibu keluar, ke depan, untuk kita baringkan di depan. Dari jam 6 itu, kami nunggu pihak puskesmas datang ke sini. Itu baru nyampe kurang lebih sekitar jam 11 siang. Kurang lebih ya, sekitar jam 11. Ada juga waktu sekitar 5 jam. Mas Adwin, artinya kan hingga waktu itu tiba, Anda dan juga keluarga tentunya tidak menduga bahwa adik Anda ini kemudian positif COVID-19 meninggal karena hal itu? Iya, sama sekali kita nggak tahu hasilnya, mbak. Sekali lagi, kalau kami secara pribadi, keluarga kami secara pribadi, kami nggak melihat ini sebagai tertular virus atau apalah. Nah, kita niatnya, udahlah kita mandikan, kita sholatkan, kita makankan, selesai perkara. Namun, beberapa warga, RT, segala macam juga menyarankan alangkah baiknya, lebih baik menunggu pihak dari puskesmas datang, dilakukan swab. Ya, tapi sampai jam berapa? Ini jenazah sama sekali nggak tersentuh. Sampai jam 10, jam 11, kurang lebih jam 11 baru datang. Sudah mengubung kemana saja, Mas Adwin? Sudah berupaya untuk menghubungi di wilayah Depok atau sudah keluar dari Depok, menghubungi di Jabodetabek, Mas, untuk meminta bantuan mengenai penanganan jenazah ini? Ya, kalaupun kami meminta bantuan juga, kami minta bantuan kemana, Mas? Kita hanya bisa menunggu, ya. Kondisinya kami hanya bisa menunggu saja. Setelah datang petugas dari puskesmas, itu dilakukan swab terhadap adik saya dan terhadap ibu saya, dan dinyatakan positif. Sudah dinyatakan positif. Nah, dari situ, saya ada satu pertanyaan yang membingungkan, Mas. Jadi begini, posisinya, petugas puskesmas itu setelah menyatakan hasil positif, itu dia pergi. Dan saya bertanya, untuk bagian pemulasaran jenazah ini, kami harus menghubungi ke siapa? Oh, nanti saya hubungi Pak, nanti saya hubungi Bu. Tapi nggak jelas kondisinya, nggak ada kabar sama sekali. Berapa waktu tunggu yang Mas Eti dan juga keluarga tunggu pada saat itu hingga kemudian tim pemulasaran datang? Dari jam 11 itu kurang lebih sekitar jam 3-an mereka datang. Karena petugas pemulasaran juga memang saat itu sedang melakukan pemulasaran di tempat lain, Mbak. Jadi kita bisa mengertilah kondisinya lah. Cukup mengerti dengan keadaan itu. Cuma ada satu pertanyaan lagi yang saya bikin bingung. Saat petugas pemulasaran itu datang, kemudian setelah mengkafankan jenazah dan membukus plastik dan memasukkan peti, ya sudah. Sudah seperti itu saja. Kemudian pergi mereka. Nah, kami di sini bingung. Kok di Jakarta setahu saya, petugas pemulasaran itu ngurus, bukan hanya membukus jenazah, masukin ke peti, tapi kemudian juga membawa ke pemakaman. Ya, ini nggak, Mbak. Ini selesai dibukus, udah. Mereka pergi dan mereka bilang, ambulan waiting list, Pak. Setelah itu, Pak Desaya juga mengatakan, Win ambil peti di damkar. Saya harus ke damkar, sewa mobil, cari mobil untuk bawa peti ke rumah. Kita bawa petinya ke rumah. Setelah di rumah, petugas pemulasaran nggak lama datang, diberesin, kemudian dimasukin, selesai. Kami cari ambulan, Mas Androk. Baik, Mas Etwin, ini kisah yang sangat luar biasa. Ini kenyataan di lapangan ketika pasien yang terpapar. Mereka harus koordinasinya bingung. Mereka dilempar ke sini, mereka dilempar ke sana. Padahal lagi kondisi berduka, mereka lagi terpapar. Mas Etwin, sekali lagi, kami berbela sungkawa. Mas Etwin, terima kasih sudah berbagi cerita di Catatan Demokrasi. Ini gambaran di depok Jawa Barat. Terima kasih banyak, Mas Etwin. Salam juga untuk keluarga. Semoga tetap sehat dan juga semangat selalu. Sekali lagi, kami tim TV One, tim Catatan Demokrasi turut berduka cita atas kejadian yang menipa adik Mas Etwin. Terima kasih, Mas Latvalam. Terima kasih, Pak. Setiap daerah memang kisahnya berbeda-beda. Ada yang memang, ini kenyataan, sangat lamban penanganan. Tapi Dr. Farhan, ini di puskes Mas Duren Sawit, berbeda halnya seperti di depok tadi. Kabarnya ini 24 jam non-stop. Mereka bersentuhan langsung dengan pasien COVID-19. Kita akan dengarkan langsung, kita akan berbicara. Sudah ada Dr. Farhan. Di sini Dr. Farhan, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kepala Pelayanan Kesehatan di puskes Mas Duren Sawit. Mas, bisa diceritakan bagaimana Anda dan juga teman-teman kemudian harus bekerja keras sebagai garda terdepan menangani sejumlah masyarakat pasien COVID-19? Apakah kemudian Anda juga menyaksikan hal-hal yang tadi Anda simak beberapa saat lalu, laporan-laporan langsungnya? Mungkin boleh sedikit saya jelaskan. Kami di puskes Mas Duren Sawit, untuk penanganan COVID-19, ada beberapa unit. Yang pertama, terkait dengan tracing yang dilakukan oleh teman-teman dari puskes Mas Duren Sawit. Lalu yang kedua, terkait dengan pengobatan pasien-pasien dengan gejala infeksi saluran pernafasan atau COVID-19. Yang ketiga, untuk terkait dengan pelaksanaan swab atau uji usap tenggorok, PCR maupun antigen yang dilaksanakan oleh puskes Mas. Jumlahnya berapa, Mas? Selama satu hari, Mas? Di Duren Sawit untuk swab PCR? Untuk swabnya di puskes Mas Duren Sawit, rata-rata saja 400 sampai 450. Jumlah tenaga medisnya berapa itu? Jumlah tenaga medis yang terlibat sekecamatan Duren Sawit untuk pelaksanaan swab itu kurang lebih 80 orang. Apakah ini juga termasuk, Mas, melayani pasien yang sedang isoman di rumah mereka? Ya, itu termasuk melakukan pemantuan pasien-pasien yang sedang melakukan isoman di rumah. Itu berarti turun langsung ke lapangan atau bentuknya seperti apa? Dengan kasus yang tinggi saat ini, kita melakukan pemantuan itu melalui digital, jadi melakukan melalui video call ataupun telpon kepada keluarga pasien. Dalam medis ini, ya. Baik, kalau di Duren Sawit, Mas, di kawasan Anda, kami ingin tahu berapa jumlah pasien yang isoman, yang ditangani, apakah memang Anda cepat responnya kepada pasien, tidak tadi seperti kasus yang ada di Depok, atau bagaimana, Mas, Dokter Farhan? Untuk di Duren Sawit sendiri, kasus aktifnya pertanggal 13 Juli, itu sebesar 1.882. Dari 1.882, itu 1.766 melakukan isolasi mandiri. 1.000 lebih? Jadi, kami di pesan-pesan kecamatan Duren Sawit melakukan pemantauan itu terhadap pasien-pasien yang sedang menunggu hasil PCR, ataupun pasien-pasien yang kontak erat dengan COVID-19, atau dengan pasien COVID-19. Yang terakhir, pasien-pasien yang hasil PCR positif, dan tidak mendapatkan akses untuk perawatan di rumah sakit. Dr. Farhan, untuk saat ini, pada hari ini saja, berapa jumlah pasien COVID-19 di Puskesmas Duren Sawit yang sedang menjalani isolasi mandiri tadi? Jumlahnya berapa? Untuk saat ini, untuk pertanggal 13 Juli yang sedang isolasi mandiri, sebesar 1.766. Baik, ini berapa tenaga kesehatan yang menangani jumlah seribu lebih pasien ini, Mas? Untuk tenaga kesehatannya memang di kami tidak ada yang khusus untuk melakukan pemantauan. Konsultasi online, Mas? Saling bersinergi. Baik, ini online atau offline, dokter? Untuk pemantauan pasien itu dilakukan secara online. Semuanya online? Jadi 80 tenaga medis tadi juga kemudian melakukan pemantauan secara online bagi pasien isolasi mandiri? Ya. Tapi kalau untuk pasokan obat, bagaimana dong kalau hanya online, dok? Apakah dikirim ke rumahnya langsung atau bagaimana? Kalau memang secara konsultasi kesehatan online, untuk pasokan obat kepada pasien isoman bagaimana? Kalau untuk isolasi mandiri, pemantauannya, itu kita punya tim sendiri, tim pemantauan. Jadi nanti tim pemantauan yang melakukan follow-up terhadap kondisi pasien setiap harinya. Memang karena keterbatasannya adalah keterbatasan SDM dan banyaknya laporan yang masuk, situ sekitar 500 sampai 700 per hari. Laporannya bentuknya seperti apa? Hingga ratusan dalam satu hari? Ada tiga laporan yang masuk. Itu pertama terkait dengan pasien yang melaporkan bahwa dirinya positif. Itu sebaik itu melakukan pemeriksaan PCR di klinik atau di rumah sakit, ataupun dia antigen mandiri di klinik atau rumah sakit. Yang kedua pasien-pasien yang kontak erat. Dan yang ketiga laporan untuk kematian. Dokter Farhan, nah berbicara mengenai kematian. Apakah ini juga termasuk mengurus seluruh proses hingga pemulasaran jenazah? Iya. Kami terlibat dalam melakukan pemulasaran jenazah. Semua gratis dokter ya? Tidak dipunggut gaya spesial pun ya? Iya. Dokter, di Puskesmas Durian Sawit sendiri dalam satu hari ada data tidak? Berapa jumlah pasien isolasi mandiri yang meninggal dunia dan harus dilakukan pemulasaran dari pihak Puskesmas? Menurut di data kami, itu mulai tinggi adalah sejak tanggal 19 Juni. Sejak tanggal 19 Juni hingga saat ini tanggal 12 Juni. Namun rata-rata kalau dia rata-rata sekitar 4 sampai 5 orang yang meninggal dunia karena isolasi mandiri. Dalam satu hari 4 hingga 5 orang yang meninggal dunia. Dokter, bisa dijelaskan secara singkat ada tidak cerita dari tenaga medis Anda, dokter, maupun berawat yang kemudian harus melakukan pengawasan hingga bahkan pemulasaran dari pasien COVID-19 yang harus menyerahkan seluruh waktu dan juga tenaganya untuk mereka? Ya baik, untuk teman-teman di Puskesmas Durian Sawit, pada pagi hari memang kita melakukan kita dibagi ada yang melakukan pemantauan dan melakukan terapi kepada pasien. Namun setelah jam 4 ke atas, kita juga tetap harus posisi stand by untuk melakukan pemulasaran jenazah. Karena memang untuk pemulasaran jenazah ini adalah ini ekstra ketat atau kegiatan ekstra di saat kasus sedang tinggi dan yang melakukan adalah teman-teman yang sudah bekerja pada pagi hingga sore hari. Padahal artinya sebenarnya pemulasaran ini kan bukan tugas utama dari teman-teman di sana kan Mas? Ya memang sebenarnya bukan tugas utama, tapi dengan kasus seperti ini tinggi dan adanya ketakutan dari warga maupun RT dan RW untuk melakukan pemulasaran. Jadi walaupun keluarganya ada yang sudah PCR ataupun antigen negatif, mereka meminta Puskesmas untuk melakukan pemulasaran dan melakukan pemulasaran. Itu yang menjadi PR terbarat kami karena kami harus stand by untuk selalu pajak. Terima kasih banyak dokter Farah Nuddin dari Puskesmas Kecamatan Durian Sawi, tetap semangat dokter. Semoga diberikan kesehatan untuk menangani pasien yang menjalani isolasi mandiri. Terima kasih dokter, salam juga untuk tekan-tekan tenaga medis di sana. Kita perlu dengar juga ini Maria, ketika pemerintah sudah melihat ini loh kenyataan di lapangan tindakan dari pemerintah apa. Apakah nantinya akan gencar memantau seluruh pasien isoman yang berada di rumah. Sesaat lagi hanya di catatan demokrasi pemirsa. Ya kita lanjutkan dialog kita di catatan demokrasi pemirsa kebetulan sudah ada dokter Eva di sini. Dokter Eva, kalau tadi kita sudah simak bagaimana kondisi di lapangan mereka-mereka yang menjalani isolasi mandiri betapa sulitnya kemudian menjangkau fasilitas kesehatan. Kalau kita lihat sebenarnya dokter Eva di lapangan yang Anda saksikan sendiri di fasilitas kesehatan, apa yang terjadi sebenarnya? Di tempat saya bekerja itu rumah sakit penuh. Jadi permasalahan sekarang adalah memang tempat rawat penuh, jumlah pasien meningkat sangat cepat, jadi tidak seimbang antara jumlah pasien dengan ruang rawat inap. Jadi yang terjadi sekarang pasien itu banyak melakukan isolasi mandiri itu karena pertama takut, takut ke rumah sakit karena dia berpikir pasti rumah sakit penuh atau rumah sakit pasti isinya orang covid. Ada juga yang karena kalau berpikir ke rumah sakit nanti kalau di covid kan ada juga mungkin memang sudah tahu covid kalau ke rumah sakit pasti nanti saya akan dipisahkan dengan keluarga. Tapi kan ada juga mereka yang kemudian dirujuk oleh rumah sakit untuk menjalani isoman begitu ya? Iya. Jadi karena isoma sekarang kalau saya lihat itu memang tidak memenuhi syarat ya. Harusnya pasien-pasien yang di isoma adalah pasien yang tanpa gejala atau pasien memang hanya dengan gejala ringan jadi cukup perawatan di rumah dengan hanya makan makanan sehat, olahraga, dengan dibantu vitamin-vitamin atau obat-obat simptomatik seperti obat hanya turun panas, obat tilek ya. Tapi yang terjadi saat ini? Yang terjadi saat ini bahkan pasien dengan keadaan berat, kritis itu harus menjalani isoma di rumah. Tapi kan faktanya mereka sulit salikan untuk mendapatkan pasokan obat bahkan oksigen juga langka bagi yang bergejala. Iya. Ini sangat-sangat miris ya saya sampai harus bingung. Adang-kadang saya ini kebetulan bisa melayani pasien yang online. Iya. Dengan keadaan pasien saturasi 50-60% di rumah. Itu enggak sekali dokter ya? Enggak sekali itu sangat harusnya sudah memang masuk ruangan ICU ya. Sudah apa, dengan kondisi demikian berat, terengah-engah, memohon bantuan, saya harus kasih obat. Yang jelas bahkan saya harus, saya tolong penderung rumah sakit rasanya itu udah masih susah gitu loh. Tapi itulah yang terjadi banyak banget pasien saya itu yang sengaja online itu menolong, minta pertolongan untuk dibantu karena mereka itu betul-betul butuh tempat gitu loh. Saya sering pulang malam sampai jam 2-3 malam itu banyak pasien yang numpuk di depan pintu IGD karena memang tidak ada tempat lagi. Tidak, bahkan jangankan tempat tidur. Pasien itu sudah duduk di kursi roda semua. Bahkan ada yang diri, ada yang nunggu-nunggu di luar. Karena memang tempat tidak ada, oksigen tidak ada, pasien sampai bawa oksigen sendiri. Bahkan mereka tidak mau pergi karena tidak ada lagi tempat, sudah mengunjungi banyak rumah sakit. Mereka itu di mobil sampai tidur, ditunggui keluarga. Mungkin tadi malam saya masih foto-foto karena saya suka memperhatikan lingkungan. Jadi depan IGD itu mereka sama anak-anaknya nunggu bingung. Sudah kesana kemari tidak dapat tempat, tapi orang tuanya makin berat, saturasi makin turun. Mereka ini mendapatkan pantauan tidak dari tenaga bedis yang ada di rumah sakit saat itu? Karena mereka kan posisinya sudah berada di rumah sakit kan? Fasilitasnya tidak ada, oksigennya tidak ada. Tabung pun sudah tidak ada gitu loh. Jadi ada yang bawa tabung sendiri ya masih bisa bernapas ya. Walaupun kita juga bingung mau diapain gitu kan? Karena tempatnya tidak ada. Baik, Bang Fadri ini tempat yang sangat terbatas sekali di rumah sakit. Mereka di selasa rumah sakit, bahkan di IGD membludak semuanya sudah, Bang. Melayani pasien yang sakit ini. Yang tadi kita dengarkan dari Mas Ade, Mas Edwin, Bu Dokter Eva juga sebagai dokter dan banyak tenaga kesehatan. Ini kan adalah satu fakta. Fakta bahwa sudah kolaps gitu ya rumah sakit kita. Dan akhirnya karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain. Kecuali isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri itu bukan pilihan sebenarnya. Karena isolasi mandiri harusnya yang tanpa gejala atau gejala ringan. Tapi karena ketidakadaan akses kepada rumah sakit. Kemudian juga bahkan mereka yang berusaha masing-masing mencari oksigen sendiri-sendiri. Mencari vitamin sendiri-sendiri. Dan obat-obatan lain juga sendiri-sendiri. Ini kenyataan yang kita hadapi. Jadi kalau ada yang mengatakan semuanya ini terkendali dan sangat terkendali. Ini menurut saya aneh. Ini denial. Kemarin kan pemerintah kita sudah menyatakan bahwa jangan katakan kesehatan kita kolaps. Nyatanya tidak kok begitu. Ya bagaimana ini semua sudah berbicara. Kalau kita punya akal sehat dan hati nurani. Saya kira tidak perlu lagi kita berdebat. Kalau kita masih punya akal sehat dan hati nurani. Tapi kan pemerintah terus menambah ruang isolasi. Kemudian tingkat kesehatan hati nurani juga ditambah. Sekarang ini kan bagaimana meningkatkan itu. Dan juga tapi kalau ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Yang saya kira pernyataan itu tidak memberikan encouragement juga. Denial seperti ini. Menurut saya justru membuat masyarakat semakin apatis. Oke harusnya pemerintah seperti apa? Menurut saya pemerintah harusnya minta maaf. Bahwa belum mampu. Banyak kok negara yang minta maaf. Sehingga masyarakat juga tahu bahwa mereka harus menolong diri masing-masing. Kemudian sambil terus meningkatkan segala fasilitas yang ada. Sekarang ini itu data 451 pasien. Yang dari lapor COVID-19. Yang meninggal di rumah. Itu menurut saya. Saya kira itu adalah puncak gunung es saja. Kalau kita lihat ke bawahnya akan lebih banyak lagi. Banyak orang yang bahkan tidak PCR juga meninggal dan sebagainya ya. Belum tadi di rumah sakit. Dan bahkan tokoh penting ya. Seperti Profesor Anhar Gonggong yang sekarang juga sedang sakit. Ya baru kemarin ini saya baca di Twitter. Semoga beliau segera pulih. Mencari oksigen keluarganya itu di Twitter. Profesor Dr. Anhar Gonggong. Tapi perlu dijawab Bang Fadli sama pemerintah. Jawaban Anda bahwa saat ini fasilitas kesehatan kita, rumah sakit semuanya sudah koep. Ada ekonom juga satu. Dr. Siti Nadia kita dengarkan jawabannya terlebih dahulu. Karena ini masih belum bisa diprediksi kapan turunnya kurva COVID-19. Dr. Siti Nadia Anda mendengar jawaban dari Bang Fadli seperti apa tanggapannya? Ya seperti juga yang pernah kami nyatakan bahwa tentunya fasilitas pelayanan memang sampai saat ini sudah hampir mendekati kapasitas maksimum ya untuk kemudian memberikan pelayanan terbaik. Tetapi kalau kita berbicara bahwa fasilitas itu kolet, saya rasa tadi kita juga sudah mendengarkan bagaimana upaya keras dari Dr. Farhan yang juga bekerja 24 jam dan saya yakin masih banyak tenaga kesehatan yang 24 jam bekerja untuk berusaha memberikan pelayanannya yang terbaik di tengah situasi yang memang sulit seperti ini. Dan memang kita tidak bisa memprediksi kalau kemudian terjadi peningkatan kasus yang sudah hampir tiga kali lipat. Bahkan sampai dengan kalau hari ini pun sudah mendekati angka 40 ribu berarti kan memang luar biasa penambahan dan percepatan hari lagi pengeluaran. Tapi kan hal ini harusnya sudah bisa diprediksi Dr. Nadia dan juga melihat belajar dari berbagai negara, salah satunya India mungkin. Iya betul, tapi apakah kemudian kita akan meyakini bahwa situasi kita itu seperti India? Saya rasa sudah banyak kebijakan-kebijakan yang diupayakan pemerintah untuk mencegah Indonesia itu terjadi seperti di India. Dan termasuk kita tahu mulai dari pelarangan mudik, kemudian pengetahuan mudik, PPKM mikro yang kita jalankan terus-menerus. Jadi kita tentunya tidak berharap ya Indonesia itu akan jatuh seperti kondisi India. Dr. Siti, tapi tadi fakta pasien isoman bahkan ketika sudah dinyatakan meninggal dunia, sulit sekali mereka menjangkau tenaga medis untuk memantau kondisi mereka. Kita tahu bahwa ini sangat bervariasi dari daerah satu ke daerah lainnya ya. Kalau secara kebijakan nasional dan saya rasa juga sudah kita koordinasikan dengan pemerintah daerah masing-masing untuk bagaimana kita semua ini bisa kemudian keluar dari situasi yang sulit seperti ini ya. Artinya jelas kalau kita lihat kondisi-kondisi tersebut bahwa peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci bagaimana kemudian memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID dan khususnya bagaimana kita menurunkan laju penularan. Artinya semua sektor tidak bisa dibebankan hanya di sektor kesehatan saja saya rasa. Dokter Nadia, semua pihak, pemerintah daerah, tenaga kesehatan tentunya sudah berjuang keras memberikan segala upaya dan juga waktunya. Kalau kita lihat tadi tenaga medis bahkan bekerja 24 jam, mereka sudah mengerahkan semuanya. Namun memang tidak bisa meng-cover semua pasien COVID-19 yang membludak ini begitu Dokter Nadia. Ya betul, makanya kemudian strategi kita adalah bukan hanya membereskan di hilir saja, tapi yang penting juga di hulu itu kita lakukan bagaimana sekarang betul-betul dalam suasana PPKN darurat ini protokol kesehatan, kemudian juga membatasi mobilitas itu menjadi kunci. Sementara kita dengan memperkuat di hulu akan memberikan waktu relaksasi di hilir untuk kemudian kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada seperti misalnya kondisi keterbatasan dari tempat perawatan. Kita kan sudah juga merubah tiga rumah sakit milik Kementerian Kesehatan itu menjadi rumah sakit khusus COVID-19. Juga ada penambahan dari tempat isolasi maupun rumah sakit darurat Wisma Hagi yang kita operasionalkan. Selesaian itu... Ya, Dr. Siti mohon maaf. Fakta di lapangan kami sangat-sangat kesulitan, kalau boleh dibilang kritis ya Dok. Tenaga ruangan isolasi bisa ditambah bergedung-gedung, berpuluh-puluh, tapi jumlah kita nakas di lapangan sangat kecil Dok. Kami banyak yang wafat, kami ada yang isomah, kami ada yang sakit dirawat, dan kami ada yang resign. Banyak sekali nakas itu yang resign karena kemarin insentif mereka ditahan-tahan, mungkin negara memang sulit, tapi mereka juga sulit, mereka butuh hidup. Sedangkan mereka bekerja bahkan double shift, triple shift. Insentif tidak punya gaji, itu fakta di lapangan. Dr. Siti Nadia ditambahkan terlebih dahulu. Fakta di lapangan, obat-obat tidak ada, obat-obat kurang semua. Saya bingung, pasien dirawat pun itu tidak ada obat-obatan. Pasien kita terima di IGD, kita kasih kursi, kita kasih BEP, kita kasih segala macam. Tapi jumlah nakasnya terbatas, pasien semua datang dalam keadaan saturasi 50 ke bawah. Pasien semua dalam keadaan gawat. Karena kebanyakan pasien ini sudah mengalami soma di rumah, rata-rata sudah seminggu. Datang itu memang dalam keadaan berat, beda dengan beluduk. Kalau sekarang mereka itu datang betul-betul kayak sudah sepernyawa. Begitu datang ke situ, saturasi sekian, jumlah tenaga medis terbatas, alat-alat terbatas. Semua butuh isolasi, butuh ICU. Semua butuh alat bantu nafas yang lebih otiflow dan segala macam. Kami bahkan obat saja tidak ada. Kalaupun ada obat, tenaga medisnya tidak kuat untuk bagi-bagi obat. Untuk pegang satu-satu orang. Pasien kritis itu harusnya 4 perawat. Ini 50 pasien, perawatnya jumlahnya berapa? Dokter Siti Nadia menjawab persoalan ini bagaimana? Itu fakta dokter Siti Nadia. Kami sangat kesulitan, belum lagi obat-obat. Belum ya pasien isoma. Pasien isoma, setiap konsul ke saya, mereka mampu. Yang mampu bisa konsul ke saya baik orang. Bagaimana yang tidak begitu kan? Iya, mereka tidak punya obat. Saya tanya teman-teman di Pukesmas, bagaimana kalian? Saya pun sakit keluarga saya, mau beli obat pun tidak ada dok. Saya tidak bisa beli obat di rumah sakit saya, kecuali saya dirawat. Keluarga saya tidak bisa beli obat, kecuali dirawat. Sementara semua isoma. Kalau semua saya rawat, sedangkan dua keluarga saya saja, butuh berminggu baru bisa dapat ruang isolasi. Saya ini dokter di sebuah rumah sakit, saya pegang dua rumah sakit COVID. Untuk keluarga saya saja susah untuk menunggu antrian. Saya harus tunggu pasien-pasien yang dipulangkan. Kalau dokter bilang hampir full, full dok, bukan hampir full. Karena di IGD sendiri, pasien untuk ruangan 4, kita jadikan 8. Anda yang berada di lapangan, dokter Epa? Saya di lapangan. Apakah Anda kemudian juga bisa mengatakan bahwa fasilitas kesehatan kita ini kolaps? Saya bilang ini kritis ya. Karena saya betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa. Pasien datang dalam keadaan berat, itu sangat sulit kita lakukan. Dengan segala keterbatasan yang dialami Bang Fadli, dokter Epa, nanti kita tunggu jawaban dari dokter Sintran Adia. Sesaat lagi hanya di catatan demokrasi, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Oke, tadi kita sudah dengarkan bagaimana kemudian dokter Epa, kemudian menjelaskan bagaimana langsung kondisi di lapangan, di rumah sakit, di fasilitas kesehatan. Kita ingin dengarkan jawaban dari dokter Nadia. Dokter Nadia, silakan. Ya, saya rasa itu realita yang dihadapi. Dan ini merupakan tentunya curhatan langsung ya, apa yang disampaikan dokter Epa dengan kondisi kita saat ini. Jadi memang, karena kita sudah melihat keterbatasan daripada sarana-prasarana yang saat ini, dan saya sangat setuju bahwa penambahan fasilitas memang sangat sulit untuk kemudian disertai dengan penambahan tenaga kesehatan. Tapi kita berupaya untuk merekrut relawan ya, dan kita tahu bahwa relawan-relawan apapun kami juga mendapatkan dukungan yang luar biasa sebenarnya dari organisasi profesi spesialis maupun juga dari Ikatan Dokter Indonesia maupun juga Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat yang sebenarnya di masa-masa seperti sulit ini, dukungan itu tetap diberikan secara penuh ya. Karena memang tanpa tentunya semangat kita bersamaan, ini tidak akan mungkin situasi sulit ini bisa diselesaikan. Hal-hal lain mungkin terkait insensif, kita sudah menjelaskan bahwa memang mekanisme insensif itu ada dua mekanisme, ada yang melalui pemerintah pusat dan ada yang melalui pemerintah daerah. Terkait harga, juga kami berusaha sebenarnya bagaimana kemudian masyarakat mendapatkan obat dengan harga yang wajar dan tidak dikendalikan oleh pasar. Kementerian Kesehatan sudah menerapkan harga ecaran tertinggi obat dengan harapan bahwa ini bisa betul-betul masyarakat mendapatkan harga obat dengan tentunya harga yang sudah sangat sesuai. Tetapi kami juga mensinyalir ternyata memang ada mungkin pihak-pihak tertentu yang kemudian masih menunda distribusi dan menimbun stok ya. Dan ini yang sekarang kami upayakan dengan menambah stok-stok obat ini melalui apotek-apotek BUMN dan juga termasuk tadi upaya telemedicine sebagai upaya untuk bisa membantu masyarakat yang melakukan insensif. Baik, dokter Siti Nadiah, itu upaya dari pemerintah. Bang Abalin, Anda melihatnya bagaimana? Tadi Bang Fadli sampai menyebutkan rumah sakit di Indonesia sudah kolaps. Bang Abalin. Audionya bisa diangkat terlebih dahulu. Halo? Ya, silakan Bang Abalin. Bisa ya? Jelas Bang, jelas. Ya, itu sebabnya, itu sebabnya pemerintah juga ya. Yang paling penting dilakukan itu adalah, saya dalam beberapa kali termasuk di TV One juga berkali-kali mengatakan bahwa sedahsyat apapun regulasi yang disiapkan, manajemen apapun yang disiapkan termasuk dengan apa yang sedang kita bicarakan hari malam ini. Tapi kalau tentu saja pemerintah itu membutuhkan dukungan dari semua pihak. Kita tahu kemarin Bapak Wakil Presiden juga bersama-sama dengan para tokoh agama, kemudian juga dengan para pemuka agama Islam dan beberapa pimpinan kepala-kepala daerah, kemudian dia menyampaikan tentang keadaan yang sesungguhnya yang saat ini sedang dihadapi oleh pemerintah. Itu sebabnya selalu saja bahwa pemerintah pasti membutuhkan dukungan dari semua elemen bangsa. Dalam posisi inilah, saya harus mengatakan juga bahwa jangan juga kita menutup mata, hati, dan telinga bahwa sampai saat ini masih saja meskipun bekerja keras menyediakan segala sesuatu, tapi di media sosial, di Twitter, di Facebook, di Instagram masih saja ada orang pertama tidak percaya dengan COVID, yang kedua di ruang publik itu kemudian melakukan agenda-agenda informasi publik yang sungguh sangat menyesatkan masyarakat, sehingga contoh tadi, apa fasilitas yang disiapkan kemarin malam kita tahu ya... Tapi kan ini bukan di sosmed Bang Abalin, tadi kita sudah hadirkan langsung pasien isoman di rumah, kemudian Dr. Eva ini adalah nakes yang langsung bersentuhan dengan pasien yang ada di rumah sakit. Ya, saya setuju, saya setuju. Artinya apa? Artinya bahwa untuk dan atas nama negara, pemerintah tidak dududiam kan? Fasilitas-fasilitas sekarang disiapkan, kemudian berbagai hal-hal yang tadi juga disampaikan oleh Dr. Eva, kemudian Edwin maupun Ade Abur kalau nggak salah tadi, siapa lagi itu. Semua langkah-langkah ini tetap harus diantisipasi, harus dipersiapkan. Kenapa? Karena yang sekarang dihadapi ini, masalah COVID, kemudian Delta dengan varian baru ini, tidak saja terjadi di Duren Sawit, tidak saja terjadi di Kebun Jeruk atau di mana-mana, tapi di seluruh Pulau Jawa dan Bali ini dalam pemberlakuan PPKM ini kan dilakukan oleh pemerintah. Saya kira begini, begini, mari ya tunggu. Saya kira poin ini penting untuk kita dengan teduh ya, menyampaikan ini kepada masyarakat melalui catatan demokrasi, agar jangan juga dialog kita malam hari ini kemudian membuat kepanikan baru. Betul. Itu loh, diksi dan narasi yang kita pakai juga itu memberikan pencerahan. Kita ingin sama-sama Indonesia bangkit, Bang Abalin. Halo, Andro. Kita ingin sama-sama Indonesia bangkit, Bang Abalin. Kita tidak ingin membuat kepanikan, kita ingin solusi dari negara. Saya setuju, itu makanya saya bilang. Itu makanya saya bilang, agak teduh kita bicara, dengan tenang kita bicara, karena pasti semua langkah-langkah itu dilakukan oleh pemerintah. Itu perintah undang-undang dan tanggung jawab kita kepada bangsa. Karena begini Bang Abalin, kalau tadi disampaikan bahwa memang kondisi saat ini masih bisa dikontrol oleh pemerintah, tapi kalau kita dengarkan tadi beberapa fakta di lapangan seperti itu. Karena juga ada pertanyaan yang masuk di Twitter kami, Bang Abalin, titip bilang ke pemerintah, ukuran COVID terkendali itu sebenarnya seperti apa? Karena kalau kita lihat, hari ini positif COVID-19 bahkan ada di angka lebih dari 47 ribu tertinggi di dunia. Kematian juga di mana-mana, pemakaman antri, oksigen juga susah, obat-obatan susah, rakyat cari makan pun juga susah. Jadi indikatornya apa Bang Abalin? Ya, kalau itu yang nanti Maria pakai, berhari-hari, siam, malam, di televisi, terus berteriak seperti itu, dengan mendengarkan catatan masyarakat, itu artinya, dengar dulu Maria, Maria dengar dulu. Kalau itu yang nanti, makanya saya bilang, salah satu tanggung jawab media juga itu bikin teduh suasana. Betul. Gitu lho. Kita minta bikin teduh, dan kita minta kalifikasi juga dari pemerintah, Bang Abalin. Supaya kita juga bisa menjelaskan dengan tenang, agar masyarakat juga itu bisa mendengarkan dialog kita ini dengan teduh. Tanya mas Heru Catur, at Heru underscore Catur katanya. Jadi mohon penjelasannya Bang Abalin. Ya, makanya itu saya bilang ya, semua yang disebutkan oleh kawan yang didapatkan dari Twitter maupun Instagram tadi itu, langkah-langkah ini dipersiapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, saya ingatkan sekali lagi bahwa, sama seperti kemarin, semua orang sudah dalam keadaan tidur, tetapi kita tidak tidur. Ya, kita datang menemani Presiden melihat tempat rusun, persiapannya, kemudian di asrama haji. Begitu juga dengan tenda-tenda yang dibangun oleh Bapak dan Ibu Tentara Nasional Indonesia, kepolisian juga begitu. Koordinasi dengan orang kestrasi ini dilakukan juga dengan pemerintah. Bagaimana kita mendiagnosa keadaan sekarang ini seperti apa? Supaya kita tahu treatmentnya seperti apa. Jadi jangan kita ada denial. Masalahnya adalah kalau ada denial, bahwa ini sudah terkendali. Dan ini dilaporkan kepada Pak Presiden misalnya. Untuk menyenangkan, untuk menenangkan gitu. Ini yang menurut saya, saya usulkan dari beberapa waktu lalu, sebaiknya COVID ini dipimpin oleh Presiden langsung. Jangan oleh seorang Menteri, apalagi Menteri ini termasuk yang membela misalnya TKA masuk. Tapi kan Presiden juga memantau langsung memberikan beberapa parihimuan. Selain ini, beda apa namanya, interestnya beda. Namanya Menteri Investasi. Dia ingin investasi masuk. Tapi kan institusi semua satu arah dari Presiden semua, Bang Wadli. Iya, tapi akan beda kalau langsung dipimpin oleh Presiden, langsung ada tentara, polisi, semua institusi, lembaga, dan sebagainya. Presidennya kan memantau juga? Beberapa kali memberikan pembawaan langsung pandangannya? Bagaimana memimpin langsung itu beda. Bang Wadli, ditanggapi dulu Bang Wadli. Jadi satu lagi, satu yang ingin menjadi catatan. Saya kira untuk menggerakkan masyarakat, masyarakat sekarang ini seperti menyelamatkan diri masing-masing. Kehadiran negara ada, tetapi dianggap tidak maksimal. Karena situasi yang tadi itu, harusnya kan ada satu proyeksi dari awal. Bayangkan saya mengatakan, waktu terjadi di India, kita kirim oksigen ke India. Masih akhir Juni kemarin, kita masih ngirim oksigen ke India. Kita tidak mengantisipasi bahwa itu akan kejadian di sini. Dan jangan lupa, ini masih ada lagi. Alphabet Yunani itu ada 24. Ini baru alfa, beta, mungkin delta, mudah-mudahan gak semua itu nanti menjadi varian virus. Saya kira itu yang paling penting adalah cegah masuknya virus-virus baru ini. Kalau virus baru ini terus masuk, bandara terus dibuka, penyakit akan ada terus gitu loh. Saya minta Bang Gamalin dengan segala hormat, kami ini lelah, jumlah kami jauh-jauh berkurang Bang. Tolong tutup penularan pintu-pintu masuk penularan Bang. Kami setiap saat merasa akan mati, setiap akan ke rumah sakit, saya tuh nangis Bang. Setiap sampai rumah sakit, saya akan melupakan semua kesedihan saya, melupakan semua ketakutan saya. Tapi begitu sampai di rumah, saya nangis lagi Bang. Saya ingat tadi pasien-pasien saya yang mati dengan sia-sia. Sekarang banyak ibu-ibu hamil yang mati Bang. 33 minggu, 24 minggu. Anak-anak muda yang masih kuat-kuat, umur tahun-tahun kelahiran 90 itu mati Bang. Andaikan virus-virus baru ini tidak masuk, kerja kita gak seperti ini. Mungkin udah hampir baik ya Bang Adli ya. Itu yang terjadi, saya mohon. Bang Abalin tanggapannya Bang. Dan kalau penularan diserti Bang, jangan cuma PPKM. Biar dulu ngomong, biar dulu ngomong. PPKM, rakyat larang kerja, larang keluar rumah, tapi gak dikasih makan, gak dikasih perhatian gitu loh. Kalau mau, mencegah itu betul-betul total. Diamkan rakyat di rumah, beri mereka tenang, beri mereka makan, beri mereka keyakinan bahwa mereka akan diselamatkan, beri mereka keadilan gitu loh. Ini sekarang kebijakan ambigu. Gak boleh begini rakyat, tapi TKA masuk. Berbagai bantuan sudah digulirkan. Itu kemudian orang gitu loh. Gak boleh keluar rumah, gak boleh jalannya. Tapi tempat wisata dibuka, pikiran rakyat gitu. Padahal saya paham maksudnya kenapa tempat wisata dibuka, mal dibuka itu saya paham. Tapi rakyat gak mikirnya ke situ gitu loh. Masalah keadilan, mereka memandang ini seakan-akan jadi alat keadilan gitu loh. Jadi alat pemerintah untuk menentukan situ. Baik, Dr. Eva, kita dengarkan Bang Abalin. Bang Abalin sekali lagi, kita sama-sama agar Indonesia bisa bangkit dan juga melawan COVID-19 Bang. Narasi yang kita bangun malam hari ini. Silahkan Bang Abalin. Ya, saya dengan teduh, dengan tenang mendengar Dr. Eva dan Bu Fadli ya. Jadi kalau saya bicara jangan dipotong ya, dengar baik-baik. Kalau bicara tentang terkait dengan bagaimana pintu-pintu bandara dan lain-lain, sudah, itu ada urusan yang sudah memang sangat amat clear dilakukan oleh pemerintah. Tidak usah khawatir dengan poin itu. Kalau terkait dengan masalah tabung yang disebut juga dengan Pak Fadli menyebutkan tentang bantuan Indonesia ke India, Fadli pasti tahu juga itu. Bahwa di seluruh dunia, itu hubungan dan perjanjian internasional, kita punya bilateral yang sama yang disebut dengan resiprokal. Indonesia punya tanggung jawab dalam situasi yang darurat itu untuk menyiapkan apa juga yang mereka butuhkan. Itu satu. Yang kedua, yang kedua bahwa situasi seperti hari ini, di TV One juga berulang-ulang. Ya, prediksi yang disiapkan, yang dilakukan oleh pemerintah maupun komite terkait dengan penanggulangan COVID ini. Berkali-kali kita sampaikan, ya, baik di dua sisi maupun di aki malam, aki pagi, segala macam, di TV One, ingat nggak pada waktu orang mau eat, orang mau berlibur hari raya, kemudian satu minggu setelah hari raya, berulang-ulang kita sampaikan juga satu kesadaran yang sama untuk kita punya tanggung jawab yang sama dalam rangka mencegah penyebaran, apa namanya, COVID-19 ini. Inilah yang kemarin saya tegaskan sekali lagi bahwa apapun yang disiapkan oleh pemerintah, sedahsyat apapun program yang disiapkan oleh pemerintah, tapi kalau kita tidak punya tanggung jawab yang sama untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang kesadaran ini, urusannya ini dihulu. Tingkat perubahan perilaku kita, itu satu sudah selesai. Kita sudah hadapi sekarang masalah itu. Itu sebabnya maka semua yang menjadi keluhan daripada masyarakat hari ini tentu dan sudah dilakukan oleh pemerintah dalam persiapan apa-apa yang menjadi bagian daripada masalah yang dihadapi, yang dikemukakan oleh Dr. Eva. Karena dia punya tanggung jawab, Bang Abalin, untuk menyampaikan data dan juga fakta di lapangan. Bang Fadli ditahan dulu, Dr. Eva, Bang Abalin, dan juga Dr. Siti Nadya. Kita akan segera kembali sesaat lagi, hanya di Catatan Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Fakta di lapangan adalah banyak orang yang sekarang amat sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan. Yang sakit kita doakan, semoga Allah sembuhkan. Siapapun kita berharap bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Tapi yang perlu kita ingat adalah, disinilah Allah menyeleksi kepada kita semua. Siapa yang mampu bersabar, siapa yang berjuang, siapa yang saling tolong membantu saudaranya, siapa yang meringankan, siapa yang punya kepedulian, siapa yang cuek bahkan akan kelihatan, siapa yang berbuat zalim, siapa yang kemudian tidak punya kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudariku semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian dimintai pertanggungjawaban atas tugas dan tanggungjawab kalian. Aparat pemerintah punya tugas tanggungjawab, maka nanti dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tenaga kesehatan, kita doakan perjuangan semangatnya terus membantu saudara-saudara kita diberikan kekuatan. Dan insya Allah jihad, tenaga-tenaga kesehatan diridui dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sakit teruslah berjuang, berjuang dan kita saling mendoakan diantara kita. Semoga Allah sembuhkan dan Allah berikan jalan keluar atas kesulitan ini. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan. Bahwa apa menjadi amalan utama kita. Abdalul a'mal idkholus surur. Kasauta awratahu, asba'ta ju'atahu. Dan kemudian yang ketiga, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Kita ini memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dengan cara apa? Berikan pakaian. Berikan apa? Makanan. Kemudian takdillahu haja, penuhi hajatnya. Sekarang orang berhajat, maka laksanakan tugas kita semuanya membantu saudara-saudara kita. Jangan diam. Semua kita ayo bergerak, berjuang untuk kebersamaan dan kemaslahatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, K.A.J. Muhammad Abdul Syukur Yusuf. Sudah menutup perjumpaan kita di Catatan Demokrasi. Bang Fadli, kemudian Dr. Eva sebelumnya ada. Bang Abalin dan juga Dr. Sikinadi. Terima kasih atas waktu yang di Catatan Demokrasi. Tentunya narasi yang ingin kita bangun pada malam hari ini adalah memberikan narasi yang baik. Iktiar bersama untuk kemudian mencari solusi dari dialog kita pada malam hari ini. Kita hanya memotret kejadian di lapangan. Kita terus dukung pemerintah untuk bangkit melawan COVID-19. Saya Andromeda Merkuri. Saya Mbari Asgaf. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.